Intro Expedisi Kota Lama Sido Arjo Sido Arjo Sido Arjo Peradaban Duit peradaban duit sobat ekspedisi kota lama kita berada di dusun apa ini pak dusun banjar pertapan banjar pertapan kali pak mudin ini ada apa pak disini pak disini ada pohon pohon apa ini pak kecacil terus dibawa kecacil ini kok berserakan bata-bata yang ukurannya jumbo pak apa ini petunjuknya pak mungkin indikasi zaman dahulu disini ada sebuah candi yang sudah rusak jadi waktu mbah-mbah dulu sebetulnya bangunannya agak tinggi jadi kalau orang-orang dulu tempatnya nyadran nyadran itu kalau istilah sekarang itu apa maksudnya? ya mungkin ya mungkin istilah sekarang itu ngalep ngalep berkah ngalep berkah atau mungkin semacam mesyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kepada masyarakat jadi istilahnya ada gamelan ada nyadran mungkin dulu juga ada sedekah bumi sekarang enggak ada sedekah bumi enggak dihidupkan lagi belum kelihatan mungkin ada sebetulnya pengen ada kalau saya sendiri yang jadi kepala desa waduh sekarang kan sudah mudin mungkin meningkat sebetulnya pengen melestarikan budaya yang merasa di Banjang Pertapaan nah masalahnya nama Banjang Pertapaan ini kelihatannya sudah tercatat di sana ke Sultanan Mataram atau Jogja atau sebetulnya dulu sudah ada keperpustakaan Solo juga ada cuman pada waktu itu teman atau saudara pada saat itu hanya sendirian enggak ada teman jadi otomatis dikembalikan lagi pada sudah dipotokopi berarti dikembalikan ke museum misalnya oh memang sudah pernah namanya Pak Selamat ini kira-kira dari zaman yang Bapak kalau lihat batahnya ini sangat besar kalau dilihat mungkin kalau dilihat dari segi batah mungkin ya maja maja tapi tidak menutup kemungkinan dipergunakan lagi sesudahnya di sini dulu tempatnya orang itu kalau masa penjajahan namanya pelindungan jadi di sebelahnya ini ada ada kayak ruang bawah tanah tempat orang ngungsi di sini Pak ya dulu curam ya terus dulu menurut orang-orang di sini itu ada apa Pak? di sini sehabis dipakai tanahnya dipakai ini tak batal itu banyak ditemukan uang logam uang logam di dalam kuali koin ya koin gopok cina jamur terus yang enggak ada struktur Pak yang di sini sebetulnya ada dulu di sebelah sini ada kayak tebing gitu baik cuma ikut hancur juga oh ikut hancur oh enggak di timpun kembali tahun berapa sekitar 80 80 ini kami dari tim ekspedisi kota lama yang apa mencatat persebaran jejak peradaban di terutama di Kabupaten Sitarjo untuk ya untuk pengetahuan untuk kita semua lah mungkin nanti bisa berguna untuk anak cucu ya amin oke oke maturnumun Pak Maudin oke nanti nyenengan lanjutkan ke makam oke saya lihat ke makam umum dulu aja oke maturnumun waktunya maturnumun waktunya matur